Kita ngeliat Mbak Cahya hanya terbaring lemah di kasur dengan tubuh kurus kering, mata melotot dan, maaf, payudaranya mengeluarkan darah terus-menerus. Hai para pecinta horror, kembali lagi di channel Indah Sari, bagaimana kabarnya nih? Cerita pesugian hari ini datang dari salah satu penonton setia Indah Sari nih, tapi demi kenyamanan dia gak mau disebutin nama. Cerita ini katanya bikin heboh satu kampung, pokoknya dengerin ceritanya sampai selesai ya. Terus biar kalian paham sama alur kisahnya, seperti biasa saya akan jadi sudut pandang orang pertama. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dulu di tahun 2010, orang-orang di Kapungku ini sempat resah gara-gara keluarga ini. Jadi awalnya, pas aku lagi proses pengerjaan skripsi, aku pulanglah ke rumah. Dan sedikit info nih, sejak papa meninggal, gak lama kemudian mama nikah lagi. Jadi di rumah, aku tinggal bareng mama, papa tiri, sama adik kandungku. Papa itu punya usaha jual-beli mobil bekas, jadi otomatis sering nyimpen uang cash di rumah. Karena biasanya, uang cash hasil penjualan mobil itu gak sempat distorin, terus baru distorin ke bank esok harinya. Nah, suatu hari nih, seingetku ada orang beli mobil dan sepakat datang ke rumah jam 9 malam sambil bawa uang cash sekitar 100, sekian juta lah. Dan karena bank udah tutup, nantinya uang itu akan kita simpen dulu di berangkas kamar mama, terus barulah besoknya uang itu kita setorin ke bank. Tapi sebelum disimpen, biasanya aku, mama, sama papa hitung ulang uang itu secara bergantian. Kita ikat pake karet per 10 juta, jadi biar patent emang jumlahnya segitu. Tapi pas besoknya uang itu mau distorin ke bank sama papa, ternyata beberapa bandel ada yang kurang nominalnya. Kalau dihitung totalnya kurang 400 ribu, jadi ada 4 lembar uang 100 ribuan yang hilang. Waktu itu mama sempat curiga sama aku. Dia pikir aku salah hitung, karena kebetulan ngitungnya itu pas tengah malam. Jadi dia pikir aku ngantuk terus salah hitung. Dan karena gak nemuin alasannya apa, terus aku juga gak merasa kalau udah salah hitung, papa sama mama berusaha ngelupain masalah itu dan langsung pergi ke bank. Tapi beberapa hari setelahnya, masalah uang hilang itu dateng lagi. Kali ini ada 2 bandel uang yang jumlahnya kurang, totalnya 200 ribu. Sumpah, waktu itu aku dituduh lagi sama mama, karena masalahnya cuma aku, mama, sama papa yang tahu kombinasi berangkas di rumah. Tapi karena aku gak merasa bersalah, aku mencoba untuk membelah diri. Aku langsung bilang gini ke mama, Lah kapan coba aku masuk ke kamar mama? Kamar mama aja sering dikunci kan? Besoknya lagi ada bandelan uang yang kurang, canco, canco. Sebenernya olah siapa sih ini? Dan sekali lagi aku dituduh sama mama. Tapi karena waktu itu kebetulan aku lagi main keluar seharian, aku langsung membelah diri lagi dong. Dan karena merasa ada yang gak beres, semua uang cash yang ada di berangkas dikeluarin dan dihitung ulang. Terus di-staples per 1 juta dan tetap diikat pake karet di bandel 10 juta. Tapi ternyata tetap aja besoknya masih ada uang yang hilang 200 ribu. Padahal ikatan karet sama staplesnya masih rapi banget. Aduh, ulah siapa ini sebenarnya? Setelah kejadian-kejadian itu, kita bertiga akhirnya merasa kalau hilangnya uang cash bukan perbuatan dari kami sendiri. Bukan juga manusia yang nyuri. Tapi ada, ada kemungkinan terdapat uang balen. Kalau ada yang belum tahu uang balen atau uang balik itu apa, uang balen itu adalah uang yang dibuat ritual tertentu. Jadi simpelnya, kalau uang itu dibelanjakan sama pemiliknya, nanti bakal balik lagi alias uangnya tetap utuh. Dan terkadang ada juga yang nambah. Nah suatu hari nih, karena gabut di rumah, aku pergi ke warungnya tetangga aku yang namanya Mbak Mina buat beli gorengan sama es ceket. Karena kebetulan ada si Pipit anaknya Mbak Mina, kita ngobrol lah bentar. Terus nggak lama kemudian tetangga aku yang lain, yaitu Mbak Ani ikut nimbrung juga. Di tengah-tengah obrolan itu, si Pipit tiba-tiba ngasih tahu kalau Bu RT abis kehilangan uang dua kali berturut-turut. Beda sama keluarga aku, Bu RT ini malah curiga kalau ada tuyul yang udah masuk rumah dia. Mbak Ani juga kemudian ikut-ikutan ngaku kalau beberapa hari yang lalu, suaminya kehilangan uang 100 ribu. Dia bilang gini, nggak Bu RT to suamiku juga loh. Jadi dia kan abis pulang trayek bali pasuruan, terus uang bayaran dari majikannya tiba-tiba hilang 100 ribu. Aku curiga emang tuyul yang ambil, soalnya sama-sama uang nominal 100 ribu. Di situ Pipit sama Mbak Ani mencoba meyakinkan aku kalau yang ambil emang tuyul. Tapi karena aku nggak mau semakin menuduh yang nggak-nggak, aku pamitlah ke rumah. Tapi pas sampai rumah, aku sempat mikirin apa yang diomongin sama Pipit tadi. Apa bener di kapungku ada yang memelihara tuyul? Pas mama pulang kerja, aku langsung cerita soal obrolan kita di warung tadi. Eh, ternyata mama juga sempat denger kalau Mbak Imah yang jualan baju kreditan door to door itu juga abis kehilangan uang cash selama 4 hari berturut-turut. Terus karena takut rumor itu memang bener adanya, aku dimintai tolong sama mama buat setorin uang cash di berangkas ke ATM setor tunai. Mama juga minta tolong sama aku buat nuker nominal 100 ribu, jadi 50 ribu aja untuk antisipasi. Walaupun udah melakukan antisipasi, aku yang belum percaya 100% sama keberadaan tuyul itu iseng-iseng naruh uang 250 di dompet. Dan bener dong, pas paginya aku cek, uang aku juga hilang 100 ribu. Karena aku semakin yakin kalau yang ambil uangnya adalah tuyul, aku balik lagi ke warungnya Mbak Mina dan nyeritain soal uangku yang hilang itu. Terus katanya, buat mastiin itu tuyul atau bukan, Mbak Mina nyuruh aku buat naburin bedak di depan pintu kamar. Siapa tahu kalau memang bener, pasti ketahuan jejaknya. Ada-ada aja emang sumpah. Gak lama kemudian, Mbak Ani datang buat ikut ngobrol sama kita. Nah, tepat pas Mbak Ani datang, tetangga kita yang namanya Mbak Cahya lewat sambil bawa kresek hitam. Sebagai tetangga yang ramah, aku sama yang lain nyoba buat ngajak Mbak Cahya ikut gabung dong dan makan gorengan andalanya Mbak Mina. Tapi dia pamit pulang dulu mau ambil duit, karena duitnya abis buat beli susu kaleng buat anaknya. Dia bilang gini, Sek ya, aku tak ambil uang dulu, dia itu habis buat beli susu. Anakku sehari abis dua kaleng, Mbak. Awalnya aku pikir gak ada yang aneh. Eh, pas Mbak Ani sama Mbak Mina ngobrolin soal Mbak Cahya ini, aku ikut mikir juga. Lah, si Cahya kan anaknya belum ada setahun. Masa iya katanya minum susu abis dua kaleng sehari? Kalau susu itu ikut diminum juga sama si Cahya, kayaknya gak mungkin juga deh. Orang Cahya badannya kurus gitu. Dan gak tau kenapa nih setelah denger mereka ngomong gitu, aku tiba-tiba nyeletuk. Paling dia punya ingon-ingon tuyul, Mbak. Gak kuat nyusuin, makanya sampai kurus gitu. Eh, ternyata Mbak Mina sama Mbak Ani setuju sama omonganku dan disambung-sambunginlah sama hal-hal aneh yang suka dilakuin sama Mbak Cahya. Yang katanya dia itu suka jalan sambil naruh tangannya di belakang. Gini nih. Dan keluar rumah setiap azan maghrib. Di sore harinya pas Mama pulang kerja, aku ceritain lagi obrolanku sama Mbak-Mbak tadi siang. Dan tiba-tiba Mama keinget kalau katanya dulu Mbak Cahya ini pernah ikut pesugihan. Ternyata tetangganya yang namanya Bu Yati pernah ikut pesugihan itu juga. Bu Yati bilang kalau dia sama Mbak Cahya itu sampai pergi kemana-mana buat cari pesugihan. Salah satunya ke gunung yang ada di Jawa Timur. Tapi dulu pesugihan yang mereka lakuin pernah gagal dan cuma nambah utang. Cuma itu dulu. Sekarang rumah Mbak Cahya mah bisa dikatakan gedong lah. Bagus banget. Temboknya aja dipasangi keramik hijau. Terus ada dua motor sama satu mobil. Padahal dia nggak kerja. Ibunya Mbak Cahya sendiri juga jualan kelapa di pasar dan suaminya cuma jadi montir di bengkelnya sendiri yang nggak terlalu rame. Setelah cerita-cerita mengenai keluarga itu dan belum terlalu mencurigai Mbak Cahya secara kebetulan Mbak Cahya sama suaminya boncengan pas mahrib-mahrib lewat depan rumah. Anehnya Mbak Cahya ini duduknya jauh-jauhan sama suaminya jadi kayak ada space gitu loh di tengahnya. Tadinya aku mau lanjut gibahin Mbak Cahya ini sama mama tapi mama ngelarang aku dan nyuruh masuk buat sholat makrib. Karena masih kepo sama keluarganya Mbak Cahya besoknya aku diam-diam ngintip lewat jendela pas azan makrib berkumandang. Karena masih kepo sama keluarganya Mbak Cahya besoknya aku diam-diam ngintip lewat jendela pas azan makrib. Mau mastiin kalau Mbak Cahya ini emang suka keluar makrib atau nggak? Dan bener dong di hari-hari berikutnya juga gitu. Terus dua hari setelahnya kurang lebih jam setengah 4 pagi aku tiba-tiba kebangun karena denger di luar lagi hujan. Nah posisinya depan rumahku itu ada saluran pembuangan air yang kalau hujan selalu penuh soalnya ada pembuangan air dari sawah belakang rumah juga. Terus di rumah tetangga depan sebelah warungnya Mbak Mina ada yang pelihara mentok dan kalau menjelang subuh itu rame banget. Nggak tau lah kenapa. Tapi pas aku tiba-tiba kebangun itu ini suara mentoknya lebih rame dari biasanya. Kayak ada orang yang ngajak main mentok-mentok itu. Nah karena penasaran aku intiplah lewat jendela kamar. Ternyata bener ada anak kecil yang lagi main kejar-kejaran sama mentok itu. Karena baru bangun aku belum mengah dan curiga tuh. Tapi beberapa saat kemudian karena baru bangun aku belum mengah dan curiga tuh. Tapi beberapa saat kemudian aku mulai ngerasa ada yang aneh. Anak siapa yang main di luar rumah subuh-subuh? Dan disitu aku langsung curiga kalau itu adalah Tuyul. Aku yang khawatir Tuyul itu masuk rumah dan ngambil uang di berangkas lagi. Waktu itu aku langsung bangunin mama sama papa dan ngajak mereka buat ngintip Tuyul itu lewat jendela di ruang tamu. Pas dilihat wujudnya tuh kayak gini. Kepalanya nggak bener-bener botak. Masih ada rambut di bagian depan. Terus wajahnya kayak orang dewasa. Bola matanya warna hitam dan di bawah lingkar matanya juga jendurung gelap. Oh iya juga punya taring yang lumayan panjang dan telinga yang runcing. Setiap Tuyul itu lari kita dengar ada suara gemerincing tapi kita belum tahu suara itu datangnya dari mana. Kata mama yang dapet cerita-cerita dari temennya dia itu bukan Tuyul kayak biasanya. Dia mungkin Mehmet. Tuyul dari jenis yang lebih pintar dan bentuknya agak beda dari Tuyul kebanyakan. Yaitu tadi dia punya taring yang mana Tuyul biasa nggak punya. Selain itu Mehmet juga larinya cepet banget. Namanya juga setan ya. Pasti dia punya insting yang lebih kuat. Setelah mama ngomong gitu Tuyul itu langsung tahu kalau dirinya lagi diperhatiin. Makanya dia langsung lari ke arah lain. Singkat cerita nih pas pukul 6 pagi aku sama mama nyoba nyari jejak kemana arah Tuyul itu kabur. Karena semalam hujan kita ngikutin jejak bekas lumpur yang masih basah sampai ke sebuah rumah yang tak lain adalah rumahnya Mbak Cahya. Nah dari situlah kita langsung narik kesimpulan kalau memang bener yang dikujiin orang-orang Mbak Cahya ini memelihara Tuyul. Sejak hari itu kita mulai antisipasi dengan nggak menyimpan uang nominal 100 ribu di rumah. Kita juga ngasih tahu warga yang lain buat waspada juga. Dan mulai hari itu udah nggak terdengar lagi nih kabar soal uang yang hilang. Tapi ada kabar yang lebih mengerikan lagi. Jadi waktu itu anak-anak tetangga pulang ngaji mereka lewat lompongan. Lompongan itu kayak space antara rumah Mbak Cahya sama tetangga sebelahnya. Nah disitu anak-anak ngeliat kuburan ari-ari bayi yang ditutup pakai kurungan ayam ditaburi kembang setaman sama dikasih lampu. Mereka pikir ah kuburan ari-ari biasa. Tapi karena ada yang merasa mendengar suara dari kuburan ari-ari bayi itu salah satu dari mereka nyoba buat buka kurungan yang menutupi kuburan tersebut. Dan setelahnya mereka langsung teriak-teriak dan kabur dari sana. Terus salah satu dari mereka lapor sama ibunya bahwa di kuburan ari-ari tadi ada kepala menyeringai dengan usus berdarah dan kita nyebutnya kuyang. Tapi setelah kejadian yang cukup menggemparkan itu tiba-tiba terdengar kabar kalau Mbak Cahya ini sakit-sakitan. Terus ibunya Mbak Cahya sama suaminya yang sebelumnya gak pernah nibrung bertetangga tiba-tiba datang ke rumah Pak RT buat minta tolong. Karena kabar itu udah menyebar luas di kampungku aku sama tetangga yang lain memutuskan untuk datang ke rumah Mbak Cahya dan menceritahu sebenarnya ada apa sih. Dan ternyata ketika kita masuk ke rumah yang interiornya didominasi sama warna ijo itu kita ngeliat Mbak Cahya hanya terbaring lemah di kasur dengan tubuh kurus kering mata melotot dan maaf payudaranya mengeluarkan darah terus menerus. Aku sama warga yang melihat hal itu cuma bisa bergiding ngeri sedangkan Pak RT dan Pak Kiai yang datang untuk menolong Mbak Cahya berusaha untuk meminta keterangan lebih dulu dari pihak keluarga. Dari sayup-sayup suara yang aku dengar Mbak Cahya ini memang memelihara tuyul memet dia dapetin peliharaan itu dari salah satu gunung yang dikatakan keramat oleh masyarakat Jawa Timur. Setelah menjalani berbagai ritual dan menyepakati syarat utama Mbak Cahya pulang ke rumah sambil membawa peliharaannya itu. Awalnya nggak ada yang tahu kalau Mbak Cahya ini punya tuyul tapi ketika ibunya yang nggak sengaja lagi beres-beres rumah dia menemukan satu ruangan yang tadinya dipakai buat gudang berubah jadi kamar anak-anak. Cuma bedanya di sini kamar itu sumpah banget dan gelap. Di dalam kamar sana ada tempat tidur plus kelambunya terus ada meja kecil selutut yang diatasnya terdapat bakul nasi yang dijadiin wadah uang. Kamarnya emang gelap tapi barang-barang di dalamnya didominasi warna ijo dan ini nih yang jadi siriasnya. Mbak Cahya naruh beberapa mainan anak-anak kayak cermin, boneka-boneka kayu, sama bola. Terus kecurigaan warga tentang setiap kali Mbak Cahya beli susu juga terungkap. Karena kian hari tubuh Mbak Cahya semakin kurus dan aslinya nggak mau keluar padahal anak kandungnya masih umur satu tahun dia selalu beli susu kalengan untuk memenuhi kebutuhan si tuyul itu. Sebenarnya pihak keluarga sudah berusaha menyadarkan Mbak Cahya tapi Mbak Cahya nggak pernah mau mendengarkan mereka dengan alasan sudah muak hidup miskin. Tapi setelah anaknya turut menjadi korban Mbak Cahya mulai sakit-sakitan dan ceritanya gini. Suaminya bilang setelah beberapa hari yang lalu tuyulnya nggak pernah berhasil mendapatkan uang karena ya memang warga sudah melakukan antisipasi Mbak Cahya mulai frustasi dan nekat menyuruh peliharaannya itu untuk mengambil uang di bank tanpa tahu kalau bank itu udah punya perewangannya sendiri yang lebih kuat dari tuyulnya itu. Alhasil pas tuyulnya pulang ke rumah dia jengkel sama Mbak Cahya dan menuntut pertanggung jawaban. Tapi karena Mbak Cahya enggan memberikan apapun termasuk susu akhirnya suatu malam si tuyul diam-diam mengambil anaknya Mbak Cahya dan dia jadikan tumbal kematian. Dan ya, sisa jasadnya yang ditemukan sama anak-anak tetangga beberapa waktu yang lalu itu. Kini Mbak Cahya juga harus menerima konsekuensinya. Setelah stres gara-gara anaknya menjadi korban dia juga mendapatkan hukuman dari juru kunci tempat keramat yang ia datangi dulu karena sudah melanggar perjanjian. Tapi setelah dibantu oleh Pak RT dan Pak Kiai dengan memberikan siraman air doa ke tubuh Mbak Cahya terus dibantu oleh warga yang lain untuk memegangi tubuh Mbak Cahya yang kejang-kejang akhirnya Mbak Cahya secara perlahan bisa melewati sakaratul mautnya dan darah yang mengalir itu perlahan-lahan berhenti. Setelah kejadian itu juga mereka yang merasa malu memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan pindah ke kampung sebelah dengan rumah yang lebih sederhana. Jadi itulah kisahnya teman-teman Sudah seperti yang sering saya bilang bersekutu sama setan emang gak akan pernah mendatangkan kebahagiaan senangnya cuma sebentar doang setelah itu cuma ada kesengsaraan Contohnya aja sih Mbak Cahya ini karena terlalu fokus dengan tuyulnya waktu sama keluarga terutama sama anaknya jadi berkurang terus karena kecerobohannya sendiri tanpa sadar keluarga yang jadi korban. Memang di awal dia tahu kalau persyaratan yang ada gak terlalu berat tapi tetap aja namanya bersekutu sama setan pasti konsekuensi yang ada sangat berat. Oke bagi kalian yang mau request juga bisa langsung komen di bawah atau DM di Instagram saya at underscore sanarasa. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.